assalamualaikum halo teman-teman di video kali ini saya membuat bolu gulung dengan memakai empat butir telur hasilnya super mengembang teksturnya empuk dan enggak seret sama sekali loh untuk kalian yang mau membuatnya juga yuk simak video ini sampai habis nah ini ya karena masih banyak yang tanya aku sekarang pakai oven apa jadi aku itu udah lama banget pakai oven Eco home udah hampir 2 tahun padahal setiap hari aku pakai terus tapi Alhamdulillah ovennya masih awet dan yang aku suka dari oven Eco home ini kapasitasnya besar dan hemat listrik Oke untuk langkah pertama kita siapkan dulu loyang ukuran 24 x 24 cm oles bagian dasar loyang dengan margarin lalu alasi kertas roti setelah itu oles lagi dengan margarin ya dan samping-samping loyang tidak perlu dioles oke sekarang kita campurkan semua bahan-bahannya dari empat butir telur utuh 6 sendok makan gula pasir untuk takaran gram bisa dilihat di deskripsi ya lalu tambahkan 6 sendok makan tepung terigu protein sedang 1 sendok makan tepung meisena 1 sendok makan susu bubuk dan 1 sendok TSP bisa diganti TBM atau ovalet sekarang kita mixer dengan metode all-in-one dimixer sampai mengembang putih dan kental ya setelah dimixer kurang lebih 15 menit adonan sudah mengembang dan sudah kental berjejak seperti ini ya sebelum ditambahkan dengan margarin akan saya ambil secukupnya adonan untuk dibuat motifnya nanti nah ini ada 80 gram margarin yang sudah dicairkan dan sudah dingin untuk takaran sendoknya 8 sendok makan setelah itu mixer lagi dengan kecepatan paling rendah dikocok asal rata saja ya sekarang kita aduk menggunakan spatula pastikan margarin yang mengendap di bawah bisa tercampur dengan rata sebelum oven digunakan dipanaskan dulu minimal 10 sampai 15 menit nah ini kalau saya pakai oven eco home biasanya akan saya panaskan dengan suhu 200 derajat untuk adonan motifnya saya tambahkan pasta mocha dan pasta coklat kalau sudah bisa dimasukkan ke dalam plastik segitiga ya sekarang kita tuangkan adonan ke dalam loyang yang sudah dioles tadi ya setelah itu ratakan dan hentakan loyangnya beberapa kali supaya lebih rata sekarang kita tambahkan dengan motif yang sudah ditambah dengan pasta untuk motifnya bebas ya teman-teman bisa sesuai selera nah disini saya selang-seling aja dari coklat dan adonan mocha nah kalau sudah tinggal ditarik menggunakan tusuk sate setelah oven sudah panas sekarang kita masukkan adonannya nah tadi kan dipanaskan dengan suhu 200 derajat ya setelah adonan sudah masuk kita ganti suhunya ke 170 derajat dipanggang dengan api atas bawah selama 15 menit ya setelah dipanggang kurang lebih 15 menit bolu sudah matang kecoklatan warnanya cakep banget sangat merata memang oven eco home ini sangat recommended sekali karena tadi samping-samping loyang gak dioles dengan margarin jadi sekarang kita sisir ya menggunakan pisau kalau sudah langsung aja dikeluarkan dan dialasi dengan kertas roti untuk menggulungnya ya setelah itu tunggu sampai agak dingin dulu ya sebelum ditambah dengan buttercream nah kalau sudah dingin sekarang kita oles dengan buttercream untuk buttercreamnya ini saya campur dengan mesis coklat dan saya pakai buttercream sisa dari krim mocha yang saya buat kemarin selain buttercream teman-teman juga bisa pakai selai tapi kalau pakai selai gak perlu tunggu bolunya dingin ya jadi panas-panas langsung aja dioles dengan selai dan langsung aja digulung untuk menggulungnya kita gulung secara perlahan dan sedikit agak dipadatkan ya lalu padatkan lagi menggunakan scraper bisa juga pakai spatula ya kemudian simpan di dalam freezer kurang lebih 30 menit supaya potongannya lebih rapi setelah disimpan di dalam lemari es sekarang kita potong-potong ya untuk satu bolu gulung ini bisa menghasilkan 12 potong tapi tergantung sama potongannya ya kalau potongannya agak tipis bisa menghasilkan lebih banyak dan ini dia hasilnya bolu gulung yang sangat ekonomis terlihat dari pori-porinya kalau bolu gulung ini super lembut sekarang saya akan cobain ya bismillah hmm bolu gulungnya super lembut banget meskipun hanya pakai 4 butir telur tapi teksturnya itu seperti menggunakan banyak kuning telur loh rasanya juga dijamin sangat enak banget yang penting teman-teman pakai margarin yang kualitas bagus atau kalau mau lebih enak bisa pakai full butter oke selamat mencoba terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati